Halo Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Forex Club Indonesia Di video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara withdraw uang kita dari broker ke rekening kita Oke, silahkan copy dulu Linknya di kolom komentar Kemudian buka browser Silahkan copy dulu linknya di kolom deskripsi Setelah di copy, kita buka browser Kita paste sampai terbuka halaman seperti ini Kalau yang terbuka halaman homepage, silahkan klik masuk Oke, setelah ada tampilan login seperti ini Kita masukkan email yang telah kita daftarkan dan password Oke Kita masuk dulu ke websitenya Sama saja kayak kita login ke Facebook Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya Kita X yang ini Sekali lagi, saya ingatkan kepada teman-teman sekalian Agar terverifikasi dulu akunnya Beg itu nomor telepon dan KTP-nya Jika sudah terverifikasi, maka tampilannya akan seperti ini Empat kolom centangannya di atas Kalau sudah selesai akan hilang Oke Cara withdraw uang kita Yang harus kita lakukan adalah Kemarin kan sudah dibahas tentang bagaimana cara deposit Kemudian kalau kita sudah trading dan sudah mendapatkan keuntungan Atau kita mau belajar dulu dan uang kita yang sudah kita masukkan Mau ditarik lagi Nah, ini caranya Cara menarik uang kita dari broker ke rekening Setelah terbuka seperti ini Kita klik menu penarikan dana Kita tunggu proses loadingnya Oke Jika teman-teman menggunakan bank BCA Berarti pilih BCA Jika mandiri, pilih mandiri Jika BRI atau BNI dan lain sebagainya Silakan disesuaikan dengan tabungan Yang teman-teman miliki Oke Sekali lagi Harus dipastikan nama pemilik tabungan Dengan nama akun yang kita buat itu sama Jika berbeda Berarti proses penarikan akan ditolak Karena nama orang yang punya akun dengan nama banknya berbeda Dianggap bukan orang itu yang menarik dana Oke Pastikan dulu nama KTP dan nama tabungan Dan nama akun kita itu sama Jikalah kita mempunyai BCA Kita klik BCA untuk menarik dana Oke Setelah itu Jikalah disini ada saldo teman-teman semuanya Silakan Silakan Disesuaikan Jika ada 10 Mau ditarik 10 ya Tinggal dimasukkan di kolom sini Jumlah yang akan ditarik Ini mata uangnya Sebenarnya mata uang dolar Oke Kalau ada 20 ya Terserah teman-teman semuanya Bisa ditarik Bisa ditarik Kemudian Setelah kita masukkan nominalnya Spesial 7 Boleh Ini uang anda tidak cukup Karena disini 0 dolar ya Sesuaikan dengan saldo teman-teman Kemudian disini Nomor rekening anda Nah Rekening Bank BCA Teman-teman semuanya Dimasukkan disini Kemudian klik Konfirmasi penarikan dana Oke Karena tidak ada saldo disini Biasanya Muncul satu kolom Nanti ada kirim Kode konfirmasi di Gmail Dan nomor itu di paste Ada kolomnya nanti setelah teman-teman Konfirmasi penarikan dana Ada kode Angka yang nanti dikirim ke Gmail Oke Jadi seperti itu cara penarikan dana Setelah dikonfirmasi nanti Untuk mengecek Sudah atau belumnya Kita bisa cek di kolom Sejarah transaksi Jadi Untuk deposit Untuk withdraw Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Itu bisa kita lihat Di kolom Sejarah transaksi Jika sudah berhasil Maka akan masuk ke kolom Sejarah transaksi yang berhasil Jika belum Nanti ada satu kolom Di atas ini Masuk ke dalam kolom Sejarah transaksi Yang belum berhasil Untuk penarikan dana Sangat mudah Sangat mudah teman-teman semuanya Jangan takut Uang kita diambil oleh broker Karena semuanya Teregulasi Karena semuanya Ada aturan mainnya Jika tabungan kita Namanya sama dengan Nama akun kita Sudah tentu Dipastikan bahwa Transaksi kita Akan diproses Maksimal waktunya Itu 48 jam Kerja Itu maksimal Mulai dari hari Senin Jam 10 pagi Sampai jam 20 Antara 20 sampai 22 Oke Jadi itu Cara gimana Kita menarik Dana kita Yang ada di broker Cukup sekian Video kali ini Selamat Bertransaksi Bagi teman-teman Semuanya Yang sudah mulai Trading Untuk video Bagaimana Cara menganalisa Pasar Silahkan Teman-teman Scroll Di Channel Youtube Ini Ada banyak Sekali Teknik Trading Yang dapat Dipergunakan Jika ada Yang masih Bingung Silahkan Komen Di kolom Komentar Di bawah Jika Menurut Teman-teman Video ini Bermanfaat Silahkan Di subscribe Agar Teman-teman Semuanya Mendapatkan Update Video selanjutnya Baik itu Bagaimana Transaksi Di forex Cara Analisa Di forex Dan lain Sebagainya Selamat Berjumpa Di Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video selanjutnya